What's up, it's Queen. Selamat datang di series baru di Youtube channel aku yang bernama Retro Queen. Series ini bakal ngebahas tentang fashion dari sudut pandang retrospective. Jadi kita akan sama-sama belajar tentang history atau sejarah dari fashion yang akan kita bahas. Terutama untuk fashion yang usianya udah lebih dari 20 tahun. Aku bikin series ini karena selain aku memang suka sama style jadul, apparently juga banyak nih request yang masuk di comment section untuk aku bikin video tentang vintage style. Tapi kalau kita udah ngomongin style jadul, itu tuh bakal luas banget pembahasannya. Karena dari event 2000 tahun yang lalu, orang juga sudah berpakaian. Dan seringkali fashion designer itu mengambil inspirasi dari era atau zaman yang udah lewat atau dari tren yang udah pernah ada terus di makeover biar lebih jadi modern sesuai dengan zaman sekarang. Jadi nggak bakal cukup di satu video kalau kita ngebahas soal style jadul. So aku pikir daripada aku bikin video 4 cara style vintage, lebih baik aku bikin satu series di mana kita ngebahas soal fashion yang jadul dan juga historinya. So ladies and gentlemen, welcome to the first episode of Retro Queen. Di mana di setiap episode yang aku bakal ngasih-ngasih-ngasih ini Hashtag baru tentang fashion jadul. Baik fashion item, fashion style, maupun fashion trend yang pernah ada dan berusia paling tidak 20 tahun lalu. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan fashionnya, aku mau membahas dulu soal terms antik, retro, dan juga vintage. Karena kalau kita ngomongin soal style jadul, kita suka ngomong retro style. Ada juga yang ngomongnya vintage style. Pertanyaannya, apakah retro dan vintage ini sama atau beda? Kalau berbeda, mana terms yang benar? Retro style atau vintage style? Nah, aku bakal ngebacain satu artikel dari retrokids.com. Aku bakal taruh linknya di description box kalau kalian mau baca sendiri. Tapi aku bakal bacain intinya di sini. Pertama-tama, menurut Wikipedia, kata antik bisa dipakai untuk menggambarkan suatu benda yang usianya paling tidak sudah 100 tahun. Misalnya jemtangan. Wah, ini jemtangan antik banget nih. Berarti jemtangan tersebut paling tidak sudah berusia 100 tahun. Generally speaking, if the item is no older than an antique, but not less than 20 years, it falls under the term of vintage. Jadi untuk menggunakan kata vintage, itu paling tidak usianya sudah harus berusia at least 20 tahun. Dan di sini dia bilang kalau dia pernah dengar term true vintage, vintage yang sesungguhnya, as being at least 50 years old. Jadi true vintage itu berusia paling tidak 50 tahun. Dan yang menarik adalah ternyata kata vintage itu dipakai secara spesifik merujuk pada wine atau anggur. Karena ternyata kata vintage itu berasal dari bahasa Perancis, yaitu vendange. Yang berarti anggur yang dipetik ketika musim panen. Dan memang kalau kita ketik vintage di Google Translate, yang pertama kali keluar memang berhubungan dengan anggur. Tapi setelahnya, penggunaan kata vintage akhirnya digunakan lebih luas. Vintage style, gaya vintage. Vintage car, mobil vintage. Dan by the way, cara baca vintage itu ternyata vintage. Pakai I ya, vintage. Bukan pakai E, vintage. Selama ini saya salah pemirsa. Vintage. Vintage. Nah, lalu apa perbedaannya dengan retro style? Karena memang kalau ngebahas soal fashion, biasanya ngomongnya antara retro atau vintage. Jarang sih ngomong antik ya. Kalau kita ngeliat di Wikipedia, retro style artinya adalah sebuah style yang mengacu atau mengikuti mode atau fashion or attitudes of the recent past. Yang paling tidak berusia at least 15 tahun atau 20 tahun. Sebagai contoh, sekarang video ini direkam di tahun 2020. Gaya berpakaian dari tahun 1980 itu bisa dikonsider retro style. Gaya berpakaian di tahun 90 dan 2000 itu juga bisa dikonsider sebagai retro style. Karena usia udah 20 tahun. Nah, yang perlu dicatat adalah penggunaan kata retro itu mengacu pada style yang sudah pernah ada dulu. Tapi itemnya itu sendiri belum tentu tua. Sebagai contoh, misalkan jas yang sekarang aku pakai. Ini bisa dibilang retro style. Karena gayanya mengacu pada gaya yang sudah pernah ada. Lebih dari 20 tahun yang lalu. Tapi ini adalah jas baru yang dibikin di tahun 2020. Jadi, ini adalah jas retro. Karena ini jas baru, jas tahun 2020, tapi mengacu pada desain yang jadul. Beda dengan penggunaan kata vintage. Kalau ini jas vintage, berarti usia jas ini paling tidak berusia 20 tahun. Jadi, penggunaan kata vintage itu lebih mengacu pada bendanya itu sendiri. Yang sudah diproduce mungkin atau dikonstrak. Atau kalau dalam hal ini jas sudah dibikin atau sudah dijahit dari lebih 20 tahun yang lalu. Jadi, kalau kita kembali ke bahasan fashion, mana yang benar? Vintage style atau retro style? Ya, sebenarnya penggunaan dua term tersebut benar-benar aja. Tapi semoga dari penjelasan barusan, kita sama-sama ngerti apa perbedaan antara vintage, retro, dan juga antique. Oke, fashion jadul yang pertama. Houndstoot pattern atau motif houndstoot. Ini diambil dari skepconnector.com. Houndstoot, also known as shepherd's check, adalah sebuah pattern atau motif klasik. Yang dinamakan demikian karena bentuknya mirip sama gigi anjing pemburu. Karena hound itu artinya anjing pemburu. Ini motifnya, aku taruh di samping. Kalau kalian melihat motif seperti ini, nah ini namanya houndstoot pattern. Patternnya bisa kecil-kecil, halus, bisa juga gede-gede. Dan biasanya houndstoot pattern itu berwarna hitam dan juga putih. Kenapa tadi disebut shepherd's check? Shepherds itu artinya gembala. Karena ternyata biasanya dipakai sebagai outer garment oleh para gembala. Biasanya berbahan wool dan berasal dari Skotlandia di abad ke-19. Dan sekarang udah abad ke-21, berarti 2 abad yang lalu. Walaupun pattern houndstoot itu sudah ada dari 2 abad yang lalu. Tapi mulai populer di dunia fashion itu di tahun 1930-an. Salah satu fashion designer yang pertama kali memakai motif houndstoot di koleksinya mereka adalah Christian Dior. Untuk koleksi haute couture, spring summer mereka di tahun 1948. Walaupun biasanya houndstoot pattern itu ditemukan dalam warna hitam dan juga putih. Tapi zaman sekarang udah banyak banget fashion designer yang pakai motif houndstoot dengan berbagai warna. Jadi kesimpulannya, houndstoot is a classic print for old and new fashionistas that never goes out of style. So, kalau kalian suka dengan gaya vintage atau retro, kalian wajib kumuli-mesti punya barang dengan houndstoot pattern. Oke, ini contoh untuk mix and match pakai houndstoot pattern. Jadi disini aku pakai satu celana bahan yang ada motif houndstootnya. Kalau diperhatikan sekilas, ini kelihatannya lebih kayak kotak-kotak kecil gitu. Padahal ini houndstoot pattern, tapi memang motif houndstootnya tuh kecil-kecil. Ini celana bahan, jadi bahannya kain, lemes. Lalu fitnya tuh wide leg, jadi lebar. Cuttingnya itu straight, dari atas sampai bawah tuh lurus. Dan celananya tuh panjang, jadinya sampai kena ke bagian kaki. Lalu di dekat bagian pigang ada detail lipetannya, disebut pleated. Jadi celana ini jatuhnya tuh untuk style yang rapih. Ini celana dari lokal brand Blanc Studio. Nah, karena celananya ini udah termasuk yang style rapih, jadi aku mix and matchnya itu juga pakai style yang arahnya ke casual rapih. Jadi buat atasannya, aku mixnya pakai sweatshirt warna hitam, lengan pendek. Lalu bagian lehernya itu mock neck. Apa itu mock neck? Jadi mock neck itu adalah jenis dari turtleneck. Kalau turtleneck biasanya tuh lebih panjang, sampai ke area atas, bahkan bisa sampai ke area dagu. Kalau mock neck itu cuma setengahnya, jadi jatuhnya di tengah-tengah leher seperti ini. Nah, aku pilih pakai sweatshirt yang ada mock necknya ini, karena style mock neck atau turtleneck itu cocok buat style yang rapih. Ini mock neck sweatshirt dari SVH Official, local brand juga. Di bagian kirinya ada detail warna kuning, jadi unik. Buat footwear-nya, aku pakai fisherman sandal. Ini juga local brand, Portigoods. Namanya memang fisherman sandal, tapi di sini yang aku pakai mirip sama sepatu. Jadi mungkin bisa dibilang sepatu sandal. Dan fisherman sandal ini juga cocok buat style yang rapih. Lalu buat lengkapnya, aku pakai fisherman bini, warna hitam. Ini bininya Uniqlo, lalu aku kasih pin. Pinnya Moonshop. Jadi walaupun overallnya tuh terlihat rapih, dengan tambahin bini ini, jadi masih ada kesan streetwear-nya. Dan buat belt-nya, aku pakai belt yang lemes, jadi bahannya kayak kain gitu. Ini belt yang dapet satu paket dari beli celananya SVH Official. Jadi aku sedikit play around sama belt-nya. Aku ikut dan simpul sedikit aku geser, biar jatuhnya ada di bagian depan kanan dari celana aku. Terus buat styling-nya, jadi di bagian depan aku tuck-in, tapi di bagian belakang dan sampingnya itu nggak dituck-in, dibiarin kebuka aja. Karena memang mau ngasih twist street look, dan juga style yang rapih. Jadi overallnya di look yang ini, mau emphasize look yang classy, relaxed fit, rapih, tapi masih ada vibe streetwear-nya juga. Fashion jadul yang kedua, crop top buat cowok. Kalau kalian berpikir crop top atau pakaian yang ngatung, yang biasanya perutnya kelihatan, itu hanya dipakai oleh cewek, kalian salah. Diambil dari insidehook.com. Di tahun 1970-an dan 80-an, cowok menggunakan crop top adalah sebuah pemandangan yang lumrah. Kalau zaman sekarang cowok pakai crop top memang nggak lumrah sama sekali ya. Dan biasanya yang menggunakan crop top adalah kalangan atlet dan juga selebriti. Crop top cowok pertama kali ada di tahun 70-an, di dunia college football. Tapi football di sini yang dimaksud bukan sepak bola ya, bukan soccer, tapi rugby. Menurut satu majalah namanya Mel Magazine, biasanya pemain rugby itu pakai satu jenis jersey yang gampang robek di area tertentu. Karena kalau kalian pernah nonton permainan rugby, memang itu kan kayak tabrak-tabrakan, kejar-kejaran, dan salah satu cara nangkep adalah dengan narik bajunya. Nah biar orang yang lagi megang bola rugby gampang lolos, mereka sengaja pakai baju yang gampang robek. Jadi ketika mereka ditarik, bajunya robek, mereka lolos. Tapi di tahun 82, penggunaan jersey tersebut yang gampang robek itu di-ban. Nggak boleh lagi dipakai di college football. Tapi di tahun 80-an, pemain rugby atau football mulai ngegunting bagian bawah pakaian mereka, atau diikat pakaiannya di bagian belakang. Dengan tujuan yang sama, yaitu biar gampang lolos kalau mereka lagi dikejar pas megang bola rugby. Dan juga ada bonusnya, kalau perutnya six-pack jadi kelihatan. Dan yang menarik, selain kalangan atlet seperti tadi, football player yang memakai crop top dengan tujuan fungsional, ternyata ada dua komunitas di tahun 70-an dan 80-an yang membuat penggunaan crop top di kalangan pria jadi terkenal. Yang pertama ada bodybuilders, yang kedua surprisingly komunitas punk. Dua komunitas yang benar-benar berbeda. Satunya olahraga, yang satunya musik. Di akhir 70-an, penggunaan crop top cowok jadi terkenal gara-gara satu band punk rock, yaitu Ramones. Karena salah satu membernya, yaitu Tommy Ramone, seringkali terlihat lagi pakai crop top. Sedangkan di dunia para atlet atau bodybuilders, mereka memakai crop top sebagai akal untuk ngasih otot mereka, terutama abs perut. Karena di gym tahun 70-an, punya dress code yang melarang mereka, para cowok yang lagi nge-gym, untuk telanjang dada. Jadi nggak boleh shirtless. Badan gue bagus, udah capek-capek nge-gym kok, nggak boleh pamer. Makanya sebagai akalnya mereka pakai crop top, biar abs-nya kelihatan. Jadi buat teman-teman yang belum familiar dengan crop top cowok, atau bahkan nggak tahu kalau cowok ternyata pakai crop top juga, kita seringkali melihat crop top sebagai item yang sangat feminin. Karena memang zaman sekarang biasa dipakai oleh cewek doang. Tapi kita perlu tahu kalau ternyata, zaman dulu crop top itu adalah item yang lumrah digunakan untuk para laki-laki. Dan di tahun 90-an, crop top cowok mulai masuk ke dunia fashion. Dan salah satunya yang paling terkenal adalah ketika di tahun 90-an, brand Calvin Klein featuring Kate Moss dan juga Mark Wahlberg, yang sedang pakai matching black crop top. Di tahun 2014, rapper Kid QD itu perform di Coachella, pakai baju crop top. Dan fashion designer dan juga fashion brand, seperti Gucci, Fendi, Telfar, menggunakan crop top untuk koleksi mereka Fall Winter 2020. Oke, ini contoh untuk mix and match pakai crop top. Memang zaman sekarang sama sekali tidak lumrah ya untuk cowok pakai crop top. Mungkin even di Bali sekalipun, yang banyak westernnya, banyak turisnya, akan tetap terlihat aneh untuk cowok pakai crop top seperti di contoh-contoh tadi. Makanya di sini aku pakai contohnya yang sedikit berbeda, aku pakai crop top juga, tapi outerwear. Karena kalau udah outerwear, akan beda cerita. Jadinya nggak akan terlihat seaneh atau se-ockward contoh-contoh yang tadi, yang cuma crop topnya kaos doang, terus perutin nongol. Jadi buat teman-teman yang mau bereksplorasi fashion dengan menggunakan crop top, cara amannya adalah dengan pakai crop top sebagai outerwear. Di sini aku pakai crop top blazer. Yap, ini blazer, tapi dibikin crop, udah gitu lengannya pendek. Lalu ada motif houndstootnya. Dan blazer crop ini sebenarnya itu satu setel, dengan celana houndstoot yang tadi di look pertama. Jadi ini dari Blank Studio juga. Tapi walaupun sebenarnya ini blazer yang arahnya lebih ke style rapi, apalagi kalau dipakainya itu satu setel dengan celana houndstootnya tadi, itu jadinya bakal satu setel style rapi. Cuma di look kedua ini, aku mix and matchnya lebih ke arah genre punk rock. Jadi aku mix dengan kaos warna hitam, yang ada tulisan warna putihnya, terus ini jangan dikancing ya, sebenarnya bisa-bisa aja dikancing, tapi aku buka, biar dapat grafik desain tulisan-tulisan warna putihnya. Ini kaosnya Leaf, local brand juga. Lalu buat celananya, aku pakai rib jeans, terus dikasih chain accessories, jadi biar dapat banget kesan rocknya. Ini juga local brand jeans, ini denim it up, ham jeans ku. Dan kalau teman-teman belum tonton, kalian bisa lihat juga video aku yang mix and match pakai rib jeans. Buat footwear-nya, aku pakai dogmart Gilbey, leather warna hitam, dan looknya memang punk banget. Dan buat aksesori pelengkapnya, aku pakai kacamata warna hitam, Ray-Ban, sama topi beret warna hitam, bahannya leather, ini beretnya Stradivarius, dan si leather beret hitamnya ini tuh betul-betul bikin look punk sama gotiknya makin kental. Dan mix and match ini adalah satu contoh style yang aku bakal pakai ke fashion event. Karena secara overall, ini udah menjadi fashion look banget. Jadi ini memang bukan daily look yang bisa dipakai sehari-hari. Tapi yang aku pengen emphasize adalah, look ini bisa jadi, bisa komplit, karena menggunakan crop top blazer. Kalau aku pakai outerwear-nya yang lain, misalkan kayak pakai jaket biasa, atau pakai blazer, looknya tidak akan terlihat se-fashion ini. Jadi buat teman-teman yang mau eksplorisasi lebih di fashion, aku saranin banget untuk mencoba eksplor pakai crop top. Karena memang jarang banget orang yang pakai crop top, sehingga membuat crop top itu menjadi suatu fashion item yang nggak mainstream. Lanjut! Fashion jadul yang ketiga. Corduroi. Aku nemu satu artikel ini di visforvintage.net. Ini ada complete history of corduroi. Corduroi is a truly vintage textile. Ingat tadi kalau udah ngomong true vintage, berarti usianya paling tidak 50 tahun. Berapa usia corduroi? Ayo kita baca lagi. Corduroi adalah hasil evolusi dari ancient cotton. Waduh! Ini bahkan penggunaan katanya ancient. Kuno! Bukan antik lagi. Ancient cotton weave known as fustian. Fustian itu digunakan dan dibuat di tahun 200 Anodomini di Egypt, Mesir. Ini udah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Di sebuah kota yang namanya Fustat di deket Cairo. Bahan tersebut akhirnya dikenal dengan nama fustian di abad ke-12. Dan mulai terkenal karena ada perdagangan cotton di abad ke-12 sampai ke-14. Akhirnya bahan fustian itu dari Mesir nyampe ke Eropa via Itali. Dan sempet menjadi bahan yang eksotis. Dikejar-kejar dicari-cari sama kalangan atas Europeans. Dan di abad ke-14 sampai abad ke-16 di Eropa mulai membuat kain tiruan yang seperti fustian. Lalu di pertengahan sampai akhir abad ke-16, fustian mulai dibikin juga di UK, London. Dan ceritanya masih panjang jadi kalian aku sarankan baca sendiri aja. Tapi pertanyaannya kenapa akhirnya dari fustian namanya bisa jadi corduroy? Jadi begini penjelasannya. Kata corduroy itu berasal dari England, dari Inggris. Di kamus Inggris, Oxford English Dictionary ditulis bahwa tahun 1774 adalah pertama kali penggunaan kata corduroy dipakai. Dan pada tahun tersebut, pabrikan tekstil asal Perancis itu punya reputasi yang bagus di Inggris. Di abad ke-17, French Royal Servants itu menggunakan sebuah pakaian yang berbahan durable woven velvet seperti fustian kata corduroy dipakai. As an early form of branding using the French translation. Côde de Roi. Côde de Roi. Côde de Roi. Itu bahasa Perancis yang artinya clothe of the king. Dan ini mungkin bertujuan untuk branding image. Image yang royal dan juga prestis. Dan yang aneh dan lucu adalah, tadi kan aku cerita kalau penggunaan kata corduroy itu inspirasinya datang dari bahasa Perancis. Di awal abad ke-19, Perancis menggunakan English Translation. King's Quartz atau Claude of Kings untuk jualan pakaian di Perancis. Jadi pertanyaannya siapa yang menginspirasi siapa? Dan sekarang bahan corduroy dipakai untuk berbagai garment. Dari celana, kemeja, rok, jas, topi, dan nggak hanya di fashion doang. Sampai di furniture kita juga bisa melihat sofa dengan cover berbahan corduroy. Dan karakter dari corduroy itu tidak berubah dari abad ke-18. Seperti tadi kita baca di artikel, kalau zaman sekarang tuh kita bisa nemuin berbagai pakaian dengan bahan corduroy. Nah disini aku pakai yang bahan corduroy-nya adalah celana. Celana dengan cutting gombrong, bahannya corduroy warna krim. Dan disini aku mix and match-nya bikin jadi skater look. Karena selain celana katun tebel kayak chino sama work pants, celana corduroy itu juga jadi pilihan untuk skate. Karena bahan corduroy itu lumayan tebel juga dan durable. Jadinya memberi sedikit lah ekstra perlindungan buat kaki. Kebanding pakai track pants gitu. Misalkan yang super duper tipis, walaupun enak, geber-geber, pasti pakai, longgar. Tapi kalau jatuh, kena aspal, mirip rasanya sama langsung kena ketulang. Walaupun jujur aku nggak bakal pakai ini celana buat nge-skate. Karena warnanya muda banget, gampang kotor. Jadi sayang. Mungkin kalau buat nge-skate, aku pakainya bahan corduroy yang warna coklat tua seperti ini. By the way, ini aku belinya di Thrift Shop Pasar Baru, Pasar Atom. Dan yang ini celana corduroy-nya Blanc Studio. Untuk styling celananya, aku gulung di bagian kakinya. Karena celana ini jatuhnya tuh panjang. Sampai kena ke area sepatu, berlipet-lipet. Jadi digulung. Apalagi kalau lagi main skate ya, jangan sampai celananya banyak luka-luka di bagian bawahnya. Sayang. Kalau kalian no problem dengan celana ini jadi kotor, kalian sebenarnya bisa pakai celana Blanc Studio ini buat main skate. Karena fitnya gombrong, jadi nyaman banget buat dipakai jongkok nge-trik. Lalu aku pair dengan tank top warna hitam. Ini tank topnya H&M. Lalu pakai sepatu skate slip-on warna hitam. Ini local brand, Poison Street. Dan pakai kaos kakinya yang warna putih. Terus di video aku yang 4 cara style nge-skate, aku dapet banyak komplain di kolom komen. Woy! Skater nggak pakai belt! Pakainya tali sepatu diikat di pinggang. Jadinya aku turutin. Ini aku pakai tali sepatu di pinggang. Karena di video itu celana aku melorot ya. Jadi aku pakai ban pinggang. Dan pelengkapnya pakai topi tracker cap warna hitam. Ini belinya pas aku lagi jalan-jalan di Seoul, Korea. Terakhir, fashion jadul yang keempat. Boxy fit blazer. Seperti yang sekarang aku lagi pakai ya. Jadi jazz dengan potongan yang boxy. Kalau jazz zaman sekarang, biasanya kan slim fit blazer. Atau skinny fit blazer. Jadi bagian kanan kirinya itu slim. Membentuk siluet badan yang terlihat lebih langsik. Kalau boxy blazer itu sebaliknya. Bagian kanan kirinya seperti namanya boxy, box, kotak. Jadi kanan kirinya itu lebar. Jatuhnya itu lurus. Lalu di bagian pundak biasanya ada shoulder pads yang agak gede. Membuat bahu kita jadi kelihatan lebih lebar. Dan kita bisa melihat style boxy blazer itu di tahun 1980-an. Dipakai both oleh cowok dan juga cewek. Dan nggak cuma jazznya doang yang gede. Tapi di pair dengan celana yang lebar juga. Udah gitu penggunaan celananya itu agak naik posisinya. Ini aku yakin nyampe ke pusar. Overall siluetnya itu tuh baggy dan gede. Dan kalau kita ngeliat referensinya di Google, kita bisa ngeliat pemakaian jazz yang boxy. Itu bisa untuk formal occasion. Yang pakai kemeja, pakai dasi. Atau bisa juga lebih santai. Pakai kemeja yang kancingnya dibuka. Atau pakai kaos doang juga bisa. Dan apparently jenis setelan ini itu bertahan sampai 1990-an. Jadi buat teman-teman yang suka sama retro atau vintage style. Lalu suka pakai jazz. Salah satu opsinya adalah dengan mix and match pakai boxy fit blazer. Oke, ini contoh untuk mix and match pakai boxy blazer. Di sini aku pakai boxy blazer warna hitam. Jadi ini cuttingnya sebetulnya sama persis sama blazer yang tadi aku pakai tuh pas lagi duduk jelasin. Dan blazer ini satu setel dengan celana super duper gombrong warna hitam ini. Jadi ini satu setel blazer sama celananya Blanc Studio. Ngomong-ngomong ini bahannya corduroy. Jadi jazznya bahan corduroy warna hitam. Celananya juga sama bahan corduroy warna hitam. Jadi memang selain cuttingnya yang udah boxy. Ini kalau kalian lihat kotak jatuhnya. Bahannya sendiri corduroy yang agak tebel. Jadinya bener-bener dapet potongan boxy-nya. Karena bahannya pun agak kaku, nggak lemes. Jadi ini jazznya si Blanc Studio bener-bener bisa ngedapetin siluet jazz tahun 80-an. Terus celananya juga lebar banget. Jadinya bisa dapetin look yang 80s. Walaupun kalau menurut aku pribadi, celananya ini arahnya lebih kayak ke celana hakamanya Jepang. Soalnya walaupun celana ini gombrong, tapi cuttingnya itu nggak straight lurus. Seperti tadi celana yang houndstooth itu kan cuttingnya lurus. Kalau yang ini dia gombrongnya tuh di bagian tengah. Bagian tengahnya paling gede, terus ke bagian yang bawahnya tuh mengecil lagi. Jadi mirip-mirip celana tradisional. Tapi ketika dipakai satu setel, overall looknya masih kelihatan dapet 80s vibes-nya. Lalu buat stylingnya, aku pair dengan kaos warna abu-abu yang scoop neck. Ini kaos abu-abunya top man. Udah gitu aku pair juga dengan footwear-nya, pakai strappy sandal warna hitam. Ini strappy sandalnya pull and bear. Dan buat pelengkapnya, aku pake straw hat warna hitam. Untuk nge-twitch looknya, dapetin kesan classy, tapi masih dapet kesan santainya juga. Karena pake kaos scoop neck sama sandal. So guys, itu dia 4 fashion jadul dari episode 1, Retro Quit. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua tentang history of fashion. Coba kalian komen juga kira-kira fashion jadul keberapa yang kalian suka. Dari fashion jadul 1 sampai ke 4. Hope you guys enjoy this video. And if you guys did, kindly thumbs up. Dan juga di-share ke teman-teman kalian khusus yang suka dengan fashion. And if you guys haven't subscribed to my channel, please kindly do. And I'll see you on the next episode of Retro Quit. Peace out. Terima kasih. Terima kasih.